Hai guys, saya Idrino Blit and welcome to my YouTube channel Di look kali ini, aku mau recreate look yang diangkat dari sebuah film yang tayang ingat flip beberapa waktu lalu Judulnya Queen of Gambit Nah, di film ini bernuansa di tahun 60-an Nah, kebetulan aku juga suka banget nih makeup yang bernuansa tahun 60-an gitu Tapi, aku recreate dengan daya aku sendiri Kalau kalian penasaran, dan keep on watching! Sebelum mulai makeup, aku pakai facial spray dari Mario Badescu yang Cucumber and Green Tea Lalu, aku pakai serum dari The Ordinary yang Buffet untuk memberikan hydration di kulit Gak lupa juga, aku pakai healing ointment dari Aqua Force sebelum aku mulai makeup Biar nanti bibirku lembab Terus, untuk eye serumnya, aku pakai dari Javra yang Royal Jelly Untuk foundation, kali ini aku pakai dari Fenty Beauty Ini efeknya matte sesuai dengan kulitku yang oily, biar nggak gampang oily Aku pakai foundation brush ini dari Zoeva Dengan foundation brush ini, aku tap-tap pelan aja foundationnya supaya lebih cover Lalu nanti untuk meratakannya, aku menggunakan beauty blender Untuk concealer, aku pakai dari Fenty Beauty juga Aku pakai di bawah mata untuk menyamarkan dark circle Kemudian di hidung, di bridge of the nose sebagai highlighter juga Dan di bagian dagu, juga di bagian ujung-ujung hidung yang kemerahan Lalu aku blend Untuk concealer cream, aku pakai dari Anastasia Berkeley Hills Dengan contouring brush Aku pakai di tulang pipi untuk memberikan kesan lebih tirus Lalu di bagian jawline untuk memberikan dagu lebih runcing Kemudian di sekitar hidung memberikan efek hidung lebih kecil Terima kasih telah menonton! Lalu nggak lupa aku blend Supaya contouringnya nggak terlalu kasar Garis-garisnya dan ngeblend semua dengan foundationnya Untuk blush on cream, aku pakai dari Nars Yang shadenya orgasm Shadenya warnanya pink dan ada efek glowingnya Untuk powder, aku pakai dari Charlotte Tilbury Aku suka banget pedang ini karena dia nggak ada foundationnya Jadi bisa nge-set seluruh foundation dan efeknya ringan Karena aku ingin tampilan yang lebih cover Jadi aku pakai compact powder dari MAC yang Studio Fix Dia bedak dengan ada foundationnya Aku pakai rata di seluruh wajah Untuk lebih ngeshape wajah, aku pakai contouring kit dari Anastasia Berkeley Hills Ini aku pakai sama seperti pakai contouring cream Di bagian tulang pipi, di jawline, di tulang hidung, dan di bagian dahi sedikit Blush on powder, aku pakai dari Shoe Emera Dengan kuas dari Hakuhudo Aku pakai di bagian apple of the cheek sedikit Supaya pipi lebih kelihatan segar dan merona Untuk memberikan efek glowing, aku pakai highlighter dari Anastasia Berkeley Hills Aku campur dua warna yang efeknya gold dan sedikit coklat Moving on to eyebrow Aku pakai soap brows dari Feather Sebelumnya aku seprotkan dengan makeup setting spray dulu Lalu aku aplikasikan ke alisku Aku pakai ini supaya ada efeknya alisku keangkat ke atas Lalu untuk pensil alis, aku pakai dari local product Fanbow, ini yang shadenya dark brown Aku cocok banget dengan alis ini karena warnanya pas dengan warna alisku Untuk maskara alis, andalanku ini Maybelline Jadi dia kayak ada fiber volumizer Jadi membuat efek alis pun tampak tebal Untuk ngerapihin bawah alis, aku pakai concealer dari Kevin Aquan Dia warnanya memang agak lebih terang sekaligus nge-highlight brow bone aku Untuk eyeshadow, aku pakai dari Tarte yang Toast Aku pakai shade sunrise untuk di bagian eyelid aku Warnanya champagne, sedikit ada glowingnya Eye pencil dari Silky Girl yang warnanya coklat gelap Aku pakai di kelopak untuk membuat efek mata lebih dalam Dan di bagian bawah mata, aku kasih ada jeda sedikit Jadi membuat efek mata lebih lebar Kemudian aku smudge di bagian kelopak dan di bagian bawah mata Dengan menggunakan kuas eyeshadow Lalu dengan shade fireside, aku pertegas lagi kelopak mataku Di tempat yang sama aku pakai pensil tadi Supaya lebih dalam kelopaknya Lalu dengan shade latte, aku blending aja bagian eyeshadow-nya Supaya gradasinya lebih smooth Kemudian kembali dengan shade sunrise Aku pakai dengan tangan aja Supaya lebih pigmented Aku taruh di bagian tengah eyelidnya Supaya lebih pop warnanya Untuk highlight di sudut mata Aku pakai highlight yang sama dari Anastasia Supaya bagian mataku terlihat lebih segar Nah, untuk di waterline Aku pakai di Urban Decay 24-7 Dia warnanya putih Ini yang membuat khas Efek makeup tahun 60-an Jadi supaya mata lebih lebar Untuk eyeliner, aku pakai di Rosa Beauty Flirty Liner Aku pakai eyelinernya Agak runcing sedikit ke arah atas di bagian sudut luar mata Untuk penjepit bulu mata Aku pakai dari Shoe Mura Sebelum aku memakai mascara dari Maybelline yang push up drama Gak lupa aku pakai yang disposable Supaya lebih higienis Untuk bulu mata Aku pakai satu aja yang atas Dan pakai yang bawah lebih tebal Jadi dia efeknya lebih dramatis Untuk bronzer Aku pakai dari Fenty Beauty Dengan kuas Nars yang kabuki Aku pakai di bagian perimeter luar wajah Untuk membuat wajah lebih ada dimensi Untuk lipstick aku pakai dari MAC Ini udah aku pindahkan ke kota-kota kecil Biar lebih gampang penggunaannya Ini yang shade-nya Taupe dan Mocha Gak lupa terakhir aku pakai makeup setting spray Dari Urban Decay yang Oil Control So, this is the final look Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like Kemudian subscribe channel aku Klik tombol notifikasi Dan berikan ke teman-teman kalian See you guys in the next video Bye now